Maka karena berjalanan naik tadi Karena Bukit Sion itu lebih tinggi daripada tempat-tempat yang lain Maka naik ke Sion Maka Aliah Le'eret Ha'kodes Naik ke Tanah Suci Naik ke Ardul Mukodas Kali ini kita akan membahas keluaran pasal 21 sampai pasal 24 ayat 1 dan 10 Tentu kita tidak membahasnya secara rinci ayat demi ayat Karena terbatasnya waktu Tetapi saya akan membaca tema-tema besar Yang disampaikan di dalam kitab keluaran atau Sefer Elishimov pasal 21 sampai pasal 24 Sudah-sudah sebelum kita membahas tema yang sebetulnya tidak hanya tema mengenai hak atau hakim Jamaknya atau hakikat Yaitu perjalanan jiarah ke Yerusalem Tetapi pada zaman Musa karena ini masih berada di Padanggurun saat keluaran Maka hukum-hukum itu mulai diberikan kepada Musa Yang pertama yang disebut sebagai norma tertinggi Grund norm kalau istilah hukumnya itu Dan itu adalah Asyaret Adivari Sepuluh perintah ala Di dalam bahasa Ibrani Para rabi lebih populer dengan sebutan Asyaret Adivrod Sepuluh perintah Maksudnya sepuluh perintah Tuhan Dan Ungkapan yang saya kutip disini adalah Salos regalim Tiga kali Hendaklah engkau melakukan perjalanan tahok libas sana Untuk melakukan huk atau hak Yang artinya haji dalam bahasa Arab Itu adalah jiarah ya dalam bahasa Ibrani Untuk melakukan hari raya Jadi Makanya sering disebut aliyah Aliyah itu perjalanan naik ke Yerusalem Untuk apa dia naik ke Yerusalem Untuk perjalanan Tiga kali hak Yang disebut hakim Li bagiku basanah setiap tahun Dari Padanggurun nanti sampai ke Yerusalem Ketika kota Yerusalem Sudah dimiliki oleh Raja Daud Dan kemudian diatasnya dibangun Bet Hamikdas Atau Rumah Suci Atau Bait Suci Yang diterjemahkan dalam Alkitab bahasa Arab Baitul Maqdis Nah disanalah nanti tiga kali jiarah Untuk melakukan perayaan besar itu Dipursatkan di kota Suci Yerusalem Nah sebelum membahas tema yang kita Angkat ini Pasal-pasal sebelumnya Karena Perintah untuk melakukan perayaan Suci tiga kali dalam setahun Itu dimuat dalam pasal 23 ayat 14 Dengan perintah-perintahnya Tetapi sebelum itu Kita mesti melihat bagaimana Makna dari firman Tuhan Setelah perintah 10 di Sinai Perintah 10 di Sinai Yang melahirkan umat Israel Yang dimata kita orang Kristen Kita sebut umat perjanjian lama Dan dari hukum tertinggi Yang disebut norma dasar itu Kemudian setelah kisah keluaran itu Dijabarkan dalam aturan-aturan yang lebih praktis Jadi sebetulnya ini sesuai Atau mengawali munculnya Teori-teori hukum modern Kita orang Indonesia juga punya Kronorm Kronorm itu namanya Pancasila Dari Pancasila itu kemudian Menjadi sumber dari segala sumber hukum Dijabarkan melalui Hukum dasar tertinggi Yaitu konstitusi Atau undang-undang dasar 45 Dari undang-undang dasar 45 Kemudian dijabarkan lagi Dalam bentuk perundang-undangan Nah taurat itu mengandung semuanya Jadi Sebagai kronorm Kalau kita lihat di dalam pasal 20 Itu ke 10 firman Ke 10 firman itu mendasari Seluruh hukum Praktis atau hukum positif Yang kita kenal dengan namanya undang-undang Jadi kalau hukum itu namanya Low dalam bahasa Inggris Nomos Tapi kalau undang-undang itu disebut Kod atau kode Nah kode itu merupakan penjabaran Dari Perundang-undangan Yang merupakan norma tertinggi tadi Dan undang-undang di bawahnya itu Tidak boleh bertentangan Dengan undang-undang yang diatasnya Nanti pada masa modern Itu dikenal dengan Stufen Teori Dimana undang-undang yang di bawahnya Tidak boleh bertentangan Dengan norma-norma hukum Yang lebih tinggi Nah itu saudara-saudara Jadi kali ini kita agak belajar hukum ya Jadi kalau dalam Sepuluh perintah itu Ada perintah Jangan ada ilah lain di hadapanku Apa namanya Jangan kamu membuat patung berhala Yang menyerupai Itu sebetulnya Nanti dijabarkan dalam Hukum yang lebih Praktis ya Misalnya Pasal itu dijabarkan bagaimana Peraturan tentang kebaktian Itu disebutkan dalam Lanjutannya pasal 20 Ayat 22 Sampai dengan ayat 26 Itu dijabarkan Karena hukum Lo yihyelecha Elohim akirim al-panai Maka kemudian Diungkapkan Jangan kamu membuat Di sampingku Secara lebih praktis Sembahan-sembahan Dari perak Sembahan-sembahan Dari emas Jangan kamu buat Bagimu Lalu untuk Apa namanya Kepentingan praktisnya Buatlah bagiku Mesbah Dan seterusnya Yang kemarin Sudah kita Bahas Dalam Torah Samaria Pembuatan mesbah itu Dijadikan urutan Hukum ke-10 Jadi hukumnya sama Tapi Penomorannya berbeda-beda Dalam tradisi Yahudi Kristen Ortodok Kristen Katuli Dan Samaria Nah tradisi Kristen Ortodok Itu diikuti oleh Gerija-gerija Protestan Calvinis Sementara tradisi Katulik itu Diikuti Oleh Gerija Protestan Lutheran Dan ini banyak sekali Yang kita tidak Tidak memahami Tentang perbedaan Sistematika Tetapi dalam konteks Hukum Itu tidak punya Pengaruh apa-apa Itu hanya Sistematisasi Yang tidak perlu Dipersoalkan Kemudian Bagaimana kita Harus Diajar Tuhan Jangan membunuh Jangan berzina Jangan mencuri Misalnya Hormatilah orang Tuamu Itu nanti Dijabarkan Di dalam Bagaimana Perlakuan kita Terhadap Budak Budak orang Ibrani Karena waktu itu Perbudakan Masih ada Sekalipun Target utamanya Di dalam kitab Taurat Itu adalah Pembebasan Budak Tetapi kan Situasinya Masih di Padanggurun Mereka Belum punya Kekuasaan Belum punya Negara Bagaimana Cara menghapuskannya Maka kita harus Melihat ini Semua dari Konteksnya Nah kalau kita Ada aturan Misalnya dalam kitab Taurat ini Ada Tentang Hak Budak Ibrani Bukan berarti Alkitab Menyetujui Perbudakan Sebab itu kan Peristiwa yang Masih berlangsung Ketika mereka Masih di Padanggurun Dan Israel Belum eksis Sebagai sebuah Negara yang Dijanjikan Tuhan Di tanah Perjanjian Nah seperti itu Sudah-sudah kita Membaca Teks Nah kemudian Sebelum kita Membahas tentang Perayaan ini Sebetulnya ada Dimensi Penting ya Jadi Dimensi tertinggi Dalam hukum Alah itu Diungkapkan Dalam norma Dasar Tertinggi Yang dikenal Dengan Asyaret Hadibarim Sepuluh Perintah Tuhan Lalu Dijabarkan Secara Rinci Dalam Undang-undang Undang-undang itu Istilahnya Hukum positif Peraturan Yang secara Khusus diberikan Dalam konteks Bani Israel Ketika masih Ada di Padanggurun Jadi Norma hukum Itu bersifat Abadi Tetapi Implementasinya Kontekstual Apa artinya Nanti jangan Kemudian Teks-teks Misalnya Membunuh Orang Amalek Itu dijadikan Hukum Itu bukan Dalam bentuk Perintah Itu dalam Bentuk Narasi Jadi Dalam Dalam Torat itu Ada Narasi Yang berupa Kisah-kisah Kemudian Pelajaran-pelajaran Moral Dan kemudian Juga adalah Undang-undang Jadi kita lihat Konteksnya dulu Ada Di sana Undang-undang Yang sangat keras Untuk ukuran kita Misalnya Praktek sihir Penyimpangan seksual Dengan binatang Mempersembahkan korban Kepada berhala Seperti diatur Dalam keluaran 22 Pasal 18 Sampai dengan Pasal 20 Ini keras sekali Aturannya Sangat Sangat Keras ya Disebutkan Disebutkan Seorang ahli sihir Perempuan Janganlah Engkau Biarkan hidup Siapapun Yang tidak Tidur Dengan seekor Binatang Pastilah Ia dihukum Mati Siapa yang Mempersembahkan korban Kepada ilah Kecuali Tuhan Sendiri Haruslah Ia ditumpas Nah hukum ini Diberikan Tuhan Sebagai penjabaran Undang-undang ini Lebih tepat Peraturan Perundang-undangan Ini Sebagai Implementasi Atau Pengaplikasikan Pengaplikasian Dari Asharat Hadibarim Sepuluh Perintah Nah Yang kedua Konteks Pelaksanaannya Dimana Di Padanggurun Ketika mereka Belum mencapai Gol Di Tanah Israel Dengan demikian Kalau seperti Ibarat Pasukan Tentara Berangkat Perang Mereka masih Di Medan Laga Tentu Disiplin Itu Ditegakkan Jauh lebih Keras Ketimbang Situasi Normal Apa Yang menjadi Halangan Bagi Sebuah Gul Yang harus Dicapai Dalam Exodus Itu Pertama-tama Sudah Jelas Sekali Mereka Ingin Kembali Ke Mesir Dengan Segala Iming-iming Kenyamanan Sekalipun Mereka Sebagai Budak Yang Mereka Terima Di Mesir Dan Di Mesir Mereka Sudah Terbiasa Dengan Penyembahan Berhala Lewat Sepuluh Perintah Tuhan Dengan Tulah Yang Bermacam-macam Antara lain Misalnya Katak Kenapa Katak Itu Adalah Simbol Dari Dewa Ketika Kita Hanya Melihat Katak Melompat-lompat Di Halaman Atau Di Sawah Itu Terlihat Indah Maka Kemudian Dibuat Mitologi Tentang Dewa Nah Setelah Katak Itu Memenuhi Seluruh Rumah Rumah Orang Israel Seluruh Tanah Seluruh Sawah Kan Menjijikan Artinya Tuhan Memenunjukkan Kuasanya Bahwa Katak Yang Kamu Sembah Sebagai Dewa Itu Tidak Punya Kuasa Apa-apa Kegelapan Misalnya Kegelapan Itu Sindiran Terhadap Kekuasaan Dewa Rah Dan Rah Itu Sesuatu Pemujaan Bangsa Israel Eh Sorry Bangsa Mesir Yang Sudah Akut Artinya Itu Sulit Untuk Diubah Terbukti Apa Pada Zaman Yusuf Pun Mertuanya Yusuf Itu Seorang Imam Dari On Yang Sebetulnya Itu Adalah Sebagai Petugas Penyembah Dewa Rah Sehingga Namanya Adalah Potifera Potifera Itu Menunjukkan Bahwa Dia Adalah Pengabdi Kepada Rah Rah Itu Dewa Matahari Atau Disebut On Makanya Ketika Alkitab Diterjemahkan Dalam Bahasa Yunani Yang Dikenal Dengan Septuaginta Kata Kohen On Imam Diterjemahkan Imam Kota Heliopolis Yaitu Kota Matahari Penyembahan Dewa Matahari Ketika Kemudian Dalam Sepuluh Tulah Itu Terjadi Kegelapan Itu Menunjukkan Superioritas Allah Israel Di atas Dewa Rah Yang Tidak Berdaya Itu Nah Penyembahan Berhala Sampai Sihir Itu Merupakan Suatu Pola Kehidupan Orde Lama Bangsa Israel Ketika Masih Berada Di Tanah Mesir Ketika Di Dalam Perjuangan Yang Masih Belum Sampai Dalam Mereka Dalam Exodus Ketika Itu Disiplin Harus Ditegakkan Anda Bisa Bayangkan Exodus Seperti Tentara Yang Sedang Maju Kemedan Laga Ketika Salah Satu Prajurit Melakukan Pelanggaran Tidak Apa Apa Tanggung-tanggung Mereka Mesti Dihabiskan Dibunuh Supaya Tidak Meracuni Yang Lain Nah Pelaksanaan Hukum Seperti Ini Tentu Sifatnya Lebih Bersifat Kontekstual Nah Kemudian Yang Kedua Dalam Konteks Mural Sebagai Implementasi Dari Hukum Hormatilah Ayahmu Dan Ibumu Maka Diterjemahkan Lebih Aplikatif Dalam Bentuk Perundang-undangan Siapa Yang Memukul Ayah Dan Selah Dipidana Mati Jadi Ini Merupakan Implementasi Konkret Yang Pertama-tama Muncul Dalam Konteks Masyarakat Yang Masih Berada Di Dalam Exodus Di Padanggurun Yang Sangat Keras Itu Dan Itu Tetap Berlandaskan Pada Mural Tertinggi Yang Diperintahkan Tuhan Melalui Sepuluh Perintah Disinai Tadi Nah Jadi Selain Penekanan Pada Peraturan-peraturan Yang Kita Bahas Ini Termasuk Disiplin Kemudian Apa Namanya Dengan Pidana Keras Yaitu Hukuman Mati Sepuluh Perintah Tuhan Juga Dijabarkan Dalam Perundang-undangan Yang Umum Berlaku Di Masyarakat Kuno Misalnya Ada Kesamaan Antara Ayat-ayat Kitab Torat Yang Akan Kita Bahas Ini Dengan Undang-Undang Hamurabi Yaitu Kode Hamurabi Yang Itu Muncul Kira-kira 300 Tahun Sebelum Musa Itu Sekitar 250 Tahun Sekitar Tahun 1700 Bahkan Undang-Undang Yang Lebih Kuno Lagi Dari Zaman Abraham Sekalipun Kemiripannya Tidak Banyak Tapi Yang Lebih Banyak Itu Misalnya Dengan Undang-Undang Hamurabi Misalnya Aturan Tentang Perbudakan Tetapi Disitu Bedanya Apa Bedanya Di Dalam Torat Itu Targetnya Adalah Memerdekakan Budak Tadi Jadi Intinya Jaminan Keadilan Ketika Seorang Memiliki Hamba Dan Akhirnya Jaminan Atas Nyawa Manusia Normanya Apa Mata Ganti Mata Nyawa Ganti Nyawa Gigi Ganti Gigi Jadi Kalau Nyawa Ya Dibunuh Jadi Itu Artinya Hukum Yang Setimpal Nah Pertanyaannya Nanti Menarik Kenapa Negara Israel Mudera Tidak Menerapkan Hukum Ini Yang Sekarang Dianggap Purba Jadi Tidak Seharafiah Itu Dalam Mengertikan Nanti Kita Akan Melihat Bagaimana Pandangan Yesus Pandangan Torat Lisan Atau Para Nabi Dari Zaman Sekarang Jadi Seringkali Dalam Kajian Perbandingan Agama Itu Sesuatu Yang Muncul Ribuan Tahun Yang Lalu Dipaksa Untuk Dibaca Dalam Konteks Sekarang Itulah Yang Menimbulkan Berbagai Macam Apa Namanya Kesalahpahaman Misalnya Seperti Yang Saya Bahas Minggu Kemarin Kalau Tidak Salah Ya Itu Misalnya Perintah Untuk Perang Dengan Bangsa Amalek Kenapa Itu Ditumpas Habis Bangsa Amalek Itu Kita Tidak Bisa Memahami Itu Tentu Dalam Konteks Situasi Masyarakat Modern Apalagi Kalau Membaca Ayat Dipotong Dari Ayat Yang Lain Ketika Kita Membaca Misalnya Kita Mengulang Sedikit Keluaran Pasal 17 Ayat 8 Sampai 16 Disitu Digambarkan Bahwa Tuhan Menyuruh Mereka Bersiap-siap Untuk Perang Dengan Bangsa Amalek Tetapi Kenapa Ketika Bangsa Israel itu Perang Musa Sementara Itu Ada Di Atas Dan Tangannya Selalu Menengadah Ke atas Ketika Ketika Tangannya Capek Kemudian Dibantu Oleh Apa Namanya Batu Ya Ditumpangi Batu Begini Dan Rekan Kerjanya Untuk Menang Karena Apa Karena Sebetulnya Di dalam Medan Perjuangan Itu Ada Kerjasama Satu Sama Lain Dan Dia Mesti Mengakrapi Situasi Sekitarnya Yang Digambarkan Dengan Batu Kalau Orang Bali Menyebut Trihita Karana Jadi Seperti Itu Ada Norma Norma Yang Sifatnya Umum Tapi Tanpa Membaca Konteknya Keseluruhan Kenapa Tuhan Kok Begitu Kejam Harus Menghabisi Bangsa Amalek Tentu Bukan Tanpa Latar Belakang Pertama Kali Situasi Itu Situasi Keluaran Dimana Orang Israel Sendiri Dalam Kondisi Perjalanan Panjang Yang Melatihkan Kuruan Tahun Lalu Bangsa Amalek Itu Kalau Kita Membaca Ayat Paralelnya Di Dalam Ulangan 25 17 Sampai 18 Jelas Digambarkan Bahwa Engkau Didatangi Di Jalan Jadi Bangsa Amalek Itu Mendatangi Israel Ketika Mereka Masih Dalam Perjalanan Exodus Itu Kemudian Semua Orang Yang Lemah Pada Barisan Di Belakang Mu Dihantam Oleh Mereka Jadi Kondisi Yang Sangat Letih Lesu Dalam Perjalanan Jauh Kurang Makanan Dan Sebagainya Artinya Tidak Semewah Ketika Mereka Berada Di Kondisi Masyarakat Normal Itu Dihantam Dari Belakang Sedangkan Engkau Ketika Itu Letih Dan Lesu Maka Disebutkan Dalam Kitab Orang Yang Kaum Yang Seperti Ini Mereka Tidak Takut Kepada Allah Ini Bisa Diterangkan Dalam Konteks Kriminologi Ilmu Kriminologi Kenapa Orang Berbuat Jahat Itu Mungkin Disebut Sebagai Kebencian Patologis Jadi Kebencian Patologis Itu Masalah Kejiwaan Masalah Psikologis Bangsa Amalek Itu Adalah Keturunan Esau Yang Karena Kebenciannya Yang Turun Temurun Itu Pokoknya Israel Dimanapun Itu Adalah Musuh Nah Kemudian Ditegaskan Bahwa Kondisi Israel Yang Tidak Berdaya Itu Makanya Mereka Mendeklarasikan Adonai Nisi Tuhan Adalah Panji Panji Kuahnya Kepada Tuhan Mereka Bergantung Dan Disitulah Tuhan Yang Berperang Untuk Mereka Dan Turun Temurun Artinya Penyertaan Tidak Pernah Habis Ketika Bangsa Itu Mengandalkan Diri Kepada Tuhan Ini Contoh-contoh Seperti ini Mesti Dibaca Pada Konteksnya Nah Sekarang Kembali Kepada Hukum Yang Sifatnya Umum Jadi Ada Hukum Yang Sifatnya Khusus Karena Konteknya Tertentu Tapi Hukum Umum Ini Juga Bisa Dilihat Kesejajarannya Dengan Hukum-hukum Kuno Yang Lain Tetapi Itu Juga Sampai Hari Ini Masih Menjadi Asas Hukum Pidana Asas Hukum Perdata Asas Hukum Modern Saya Berikan Contoh Misalnya Apa Implementasi Konsep Mata Ganti Mata Gigi Ganti Gigi Kemudian Nyawa Ganti Nyawa Konteknya Adalah Hukuman Yang Setimpal Yang Adil Bagaimana Melaksanakan Hukum Itu Tidak Harus Dipotong Tangan Langsung Seperti Zaman Modern Ini Karena Apa Itu Konteksnya Adalah Kesetaraan Konsepnya Adalah Keadilan Jadi Kalau Nyawa Dikanti Nyawa Tapi Bukan Berarti Tidak Ada Pengganti Itu Akan Terbukti Dari Beberapa Teks Kemudian Ada Kualifikasi Pemberat Perhitungan Menentukan Pidana Seseorang Yang Berbuat Jahat Dan Ini Juga Sangat Jelas Misalnya Yang Disebutkan Di Dalam Pasal Berapa Itu Sebentar Saya Lihat Dulu Pasal 21 Ayat 13 Dan 14 Pasal 21 Ayat 13 Dan 14 Siapa Yang Memukul Seseorang Sehingga Mati Pastilah Dihukum Mati Jadi Itu Adalah Pembunuhan Dengan Cara Memukul Itu Pasti Dihukum Mati Jadi Ini Konteks Pelaksana Hukum Itu Dalam Kondisi Masyarakat Yang Masih Berada Dalam Exodus Lalu Tidak Hanya Mati Begitu Saja Kasusnya Apa Dulu Inilah Letak Bagaimana Keadilan Tuhan Itu Tetapi Jika Pembunuhan Itu Tidak Disengaja Apabila Pembunuhan Itu Tidak Sengaja Melainkan Tangannya Ditentukan Allah Melakukan Itu Maka Aku Akan Menunjukkan Bagimu Suatu Tempat Kemana Ia Lari Pertanyaannya Kenapa Tuhan Menunjukkan Tempat Kemana Dia Lari Jadi Artinya Ada Unsur Pemaaf Yang Meringankan Hukuman Dia Lari Karena Itu Belum Ada Penjara Hukum Yang Disampaikan Ketika Mereka Dalam Kondisi Exodus Jadi Jangan Dibayangkan Sekarang Sudah Ada Lembaga Pemasarakatan Sudah Ada Lembaga Yang Normal Karena Itu Masih Dalam Masa Exodus Tetapi Meskipun Demikian Aturan Aturan Hukum Sudah Senjelimet Itu Mereka Bisa Membedakan Mana Yang Tidak Sengaja Maka Disitu Dikatakan Perbuatan Membunuh Yang Dilakukan Asher Loshadda Apabila Tanpa Kesengajaan Tetapi Ada Pemberatan Hukuman Dalam Pasal 21 Yang 14 Tetapi Apabila Seorang Berlaku Angka Terhadap Sesamanya Hingga Ia Membunuhnya Dengan Tipu Daya Maka Engkau Harus Mengambil Orang Itu Dari Mesbahku Supaya Ia Mati Dibunuh Ini Ada Kualifikasi Hukuman Jadi Kalau Pembunuhan Itu Dilakukan Dengan Apa Itu Sengaja Pertama Dengan Sengaja Kemudian Juga Dengan Apa Itu Istilahnya Dengan Tipu Daya Dan Suatu Disertai Dengan Angka Angkara Murkaan Jadi Apa Itu Jadi Ada Kalau istilah Hukumnya Itu adalah Ada Niat Jahat Yang Lebih Dalam Diri Manusia Itu Itu Yang Disebut Keangkaraan Maka Maka Disebutkan Apabila Waki Yazid Apabila Itu Dilakukan Atas Manusia Itu Dengan Sengaja Al Melawan Re'ehu Sesamanya Leharagu Untuk Membunuhnya Be'arama Dengan Tipu Daya Nah Disitu Jelas Ada Pemberatan Hukuman Karena Dilakukan Pertama-tama Dengan Sengaja Dengan Angkara Dan Dengan Apa Namanya Tipu Daya Jadi Pertama Kalau Itu Shadda Kalau Yang Ayat 13 Itu Tidak Sengaja Lo Shadda Yang Ini Jelas Shadda Itu Meskipun Tidak Implisit Tidak Esplisit Disebutkan Ayat 14 Tapi Itu Lanjutan Dari Ayat 13 Maka Disitu Ada Kesengajaan Yang Dilakukan Dengan Apa Namanya Bersifat Tipu Daya Dan Angkara Sudah Bisa Bandingkan Pemberatan Hukuman Yang Didas Motif Pelaku Itu Juga Dijumpai Dalam Hukum Kuno Misalnya Ini Saya Bacakan Kitab Undang-Undang Hamurabi Pasal 206 Dan 207 Hamurabi Itu Undang-Undang Kuno Di Wilayah Misuputamia Jadi Itu Diberikan Masyarakat Misuputamia Itu Kira-kira 250 Tahun Sebelum Jaman Musa Pasal 206 Dan 207 Jika Seorang Memukul Orang Lain Ini Persis Jadi Ini Caranya Membunuh Itu Memukul Persis Dengan Kitab Torat Jika 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 Memukul Orang Lain Dan Melukainya Dalam Suatu Pertengkaran Dan Dia Dapat Bersumpah Saya Memukulnya Tidak Dengan Sengaja Ini Dalam Undang-Undang Hamurabi Maka Ia Harus Membuat Biaya Pengobatan Nah Kenapa Di Undang-Undang Hamurabi Ini Biaya Pengobatan Sementara Dalam Kitab Torat Disuruh Lari Karena Lari Disitu Dijinkan Tuhan Karena Dalam Padanggurun Yang Belum Ada Lembaga Penjara Tetapi Ketika Jamannya Hamurabi Itu Adalah Suatu Negara Besar Yang Sudah Mapan Yang Sudah Jelas Maka Kalau Dia Berlaku Dengan Sumpah Bahwa Dia Tidak Melakukan Dengan Sengaja Dia Hanya Ditarik Untuk Membayar Biaya Pengobatan Namun Jika Orang Yang Dipukulnya Kemudian Mati Maka Dia Harus Membayar Uang Setengah Mina Jadi Meskipun Sampai Mati Tetapi Tidak Dihukum Mati Dengan Pertimbangan Pertimbangan Tertentu Barang Siapa Memukul Seorang Merdeka Jadi Ini Ada Pembedaan Antara Orang Merdeka Dan Orang Dudak Dalam Konteks Hukum Mahmurabi Yang Wanita Itu Lagi Hamil Lagi Kemudian Janin Yang Meninggal Dunia Maka Ia Harus Membayar 10 Sekal Karena Kehilangan Tersebut Juga Mati Maka Anak Dari Orang Yang Memukul Tersebut Harus Dihukum Mati Jadi Dalam Hal Ini Ada Kesamaan Antara Taurat Musa Dengan Hukum Hamurabi Orang Bertanya-tanya Bukankah Taurat Musa Itu Adalah Wahyu Tuhan Bukankah Hamurabi Itu Adalah Putusan-putusan Kerajaan Mesopotamia Lama Di bawah Hamurabi Yang Diberikan Hukum Oleh Dewa Mardut Lalu Bagaimana Dijelaskan Maka Saya Selalu Menyampaikan Belajar Teologi Itu Mesti Lintas Disiplin Ilmu Karena Apa Ini Sekarang Saya Banyak Bercerita Tentang Asas-asas Hukum Tentang Perbandingan Hukum Pidana Nanti Kemudian Ketika Kita Bicara Tentang Hak-hak Janda Dan Sebagainya Kita Bisa Membandingkan Dengan Bidang Hukum Kuno Yang Lain Sebetulnya Alkitab Dengan Kurang Teliti Atau Kurang Mendalam Atau Dianggap Kitab Suci Yang Muncul Dari Sekitar Seribu Lima Tentang Dianggap Kitab Yang Muncul Dari Satu Jaman Satu Bahasa Satu Budaya Satu Situasi Tentu Anda Tidak Mendapatkan Apa-apa Karena Itu Sesat Metodologis Artinya Metodologinya Salah Nah Bagaimana Kita Menjawab Kesamaan Seperti Itu Pertama Kalau Kita Membaca Alkitab Kita Mengenal Dalam Iman Kristen Itu Yang Disebut Pewahyuan Umum Dan Pewahyuan Khusus Pewahyuan Umum Itu Kita Manusia Itu Diberikan Kesadaran Moral Kesadaran Teng Nilai-nilai Kebaikan Melalui Belajar Dari Alam Semesta Ketika Kita Belajar Filsafat Pun Plato Menyadari Tentang Adanya The Supreme Being Tuhan Itu Ketika Dia Melihat Hukum Moral Yang Ada Dalam Diri Manusia Yang Pertama Dan Yang Kedua Karena Diawali Dari Kehiranan Kehiranan Akan Alam Semesta Ini Jadi Satu Kehiranan Dua Kehiranan Itu Takjub Terhadap Alam Semesta Ciptaan Tuhan Ini Atau Takjub Dengan Alam Semesta Sehingga Mempertanyakan Siapa Penciptanya Yang Kedua Menyadari Keterbatasan Manusia Menyadari Kenisbian Umur Manusia Sehingga Dia bertanya Tentang Ada yang Tidak Terbatas Ada yang Maha Absolut Yang Mengatasi Keterbatasan Saya Dan yang ketiga Kata Plato Adalah Hukum Moral Yang ada Dalam diri Setiap Manusia Sama Dengan Kitab Suci Ketika Kita Membaca Misalnya Pengenalan Manusia Akan Tuhan Sekalipun Pengenalan Tidak Sempurna Kenapa Pengenalan Hukum Alam Ini Tidak Sempurna Karena Alat Untuk Merefleksikan Itu Sudah Rusak Yaitu Apa Manusia Yang telah Jatuh Kedalam Dosa Tetapi Sekalipun Manusia Dalam Kondisi Keberdosaannya Sisa Sisa Dimana Manusia Diciptakan Menurut Gambar Allah Itu Jejaknya Tidak Hilang Makanya Dia Punya Kesadaran Tentang Kausa Prima Roma Pasal 1 Ayat 20 Sebab Mereka Ayat 20 Sebab Apa Yang Tidak Nampak Daripadanya Yaitu Kekuatannya Yang Kekal Dan Keilahiannya Dapat Nampak Kepada Pikiran Dari Karyanya Sejak Dunia Diciptakan Sehingga Mereka Tidak Dapat Berdalil Jadi Lewat Alam Semesta Ini Manusia Menemukan Dalil Siapa Yang Menciptakan Langit Menceritakan Kemuliaan Allah Cakrawala Memberitakan Pekerjaan Tidak Itu Kemudian Tuhan Memberikan Kesadaran Umum Tentang Nilai Kebaikan Makanya Orang Yang Berjasa Pada Sesamanya Terhadap Negara Itu Diberi Pahala Diberi Penghargaan Termasuk Di negara Komunis Pun Orang Yang Memperkosa Secara Tidak Secara Tidak Layak Memperkosa Pokoknya Semuanya Itu Dihukum Orang Yang Membunuh Dihukum Padahal Negara Komunis Ini Artinya Hukum Moral Yang Bersifat Universal Jadi Kalau Ada Kesamaan Antara Kode Hamurabi Dengan Torat Torat Itu Wahyu Khusus Yang Nanti Disempurnakan Dengan Kedatangan Kristus Maka Dalam Aturan Umum Torat Banyak Kemiripan Dengan Hukum Kuno Termasuk Undang Hamurabi Tidak Usah Bingung Karena Tuhan Memberikan Wahyu Umum Kepada Bangsa Bangsa Lain Melalui Bukti Karyanya Di Alam Raya Termasuk Kesadaran Universal Tentang Nilai Nilai Keadilan Nah Bukti Perumusan Nilai Nilai Keadilan Tadi Misalnya Apa Yang Kita Lihat Apa Namanya Dari Tindakan Tindakan Tuhan Yang Kita Sebut Kebencian Patologis Tadi Seperti Kasus Bangsa Amalek Itu Juga Dikenal Misalnya Dalam Tindak Pidana Terorisme Bagaimana Caranya Kita Apa Namanya Meminimalisir Resiko Dari Tindakan Teroris Yang Itu Dibenarkan Oleh Undang Undang Karena Kita Akan Menyayangkan Masyarakat Yang Lebih Luas Yang Menjadi Korbannya Pertimbangan Pertimbangan Ini Juga Muncul Dalam Pertimbangan Hukum Makanya Misalnya Adanya Kualifikasi Baik Itu Pemberatan Atau Yang Meringankan Tadi Yang Tidak Sengaja Itu Meringankan Baik Undang Undang Hammurabi Keluaran Pasal 21 Ya 13 Maupun Anda Lihat Dik UHP Kalau Orang Membunuh Tapi Tidak Dengan Niat Yang Jahat Artinya Pembunuhan Spontan Itu Namanya Dotslah Dalam Bahasa Belanda Dan Dotslah Itu Anda Bisa Membaca Dik UHP Misalnya Barang Siapa Dengan Sengaja Kesengajaan Ada Tetapi Itu Spontan Nyawa Orang Harus Dipidana Karena Apa Namanya Dihukum Penjara Selama Lamanya 15 Tahun Itu Pasal 338 Nanti Ada Kualifikasi Pemberatan Misalnya Pasal 339 Makar Mati Yang Diikuti Disertai Didahului Dengan Perbuatan Yang Dapat Dihukum Dan Dilakukan Dengan Maksud Untuk Menyiapkan Atau Memudahkan Perbuatan Itu Atau Ditangkap Tangan Atau Dilindungi Dirinya Atau Kawan-kawannya Daripada Hukuman Atau Mempertahankan Barang Yang Didapatnya Dengan Melawan Hukum Dihukum Penjara Seumur Hidup Dan Penjara Selama-lamanya 20 tahun Ini Ini Baca Dari KUHP Terjemahan Ersusilo Ini Yang Sering Dipakai Di Banyak Fakultas Hukum Nah Tapi Dalam Pasal 340 Itu Ada Kemiripannya Dengan Apa Yang Disebut Dengan Tipu Daya Dan Dengan Apa Dengan Niat Jahat Tadi Tipu Daya Dengan Niat Jahat Tadi Itu Juga Di Akui Misalnya Barang Siapa Dengan Sengada Merampas Dengan Sengaja Dan Dengan Rencana Lebih Dulu Rencana Lebih Dulu Itu Mirip Dengan Apa Yang Di Rumusikan Dalam Kitab Torat Yaitu Dengan Tipu Daya Dan Dengan Apa Namanya Kehendak Yang Lebih Jahat Dalam Dirinya Tadi Maka Itu Ada Pemberatan Hukuman Hukumannya Apa Dalam KUHP Yang Sekarang Kita Pakai Asalnya Dari Bad For Indonesia Dulunya For Netherlands Indi Yaitu Dihukum Dengan Hukuman Mati Penjara Dan Hukuman Mati Seperti Itu Jadi Norma Norma Itu Bersifat Abadi Tetapi Pelaksanaannya Tentu Itu Lihat Konteksnya Itulah Sebabnya Kalau Kita Melihat Misalnya Dalam Hukum Yahudi Bagaimana Kita Memahami Misalnya Hukum Yang Konteksual Asas Dan Pelaksanaannya Di Israel Modern Itu Kan Didasarkan Atas Kitab Torah Lisan Atau Talmud Dalam Rangka Untuk Mendapatkan Tapsiran Yang Benar Tentang Tekstorat Makanya Anda Bisa Lihat Itu Titap Torat Itu Mengenal Hukum Yang Keras Sekali Potong Tangan Itu Yang Masih Dilaksanakan Di Negara-negara Arab Sebetulnya Itu Sejajar Dengan Hukum Kisos Yang Di Dalam Alkitab Disebut Mata Ganti 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 Dia Membaca Tekst Itu Secara Kontekstual Tidak Membaca Harafiah Situasi Masyarakat Padang Pasir Pada Saat Keluaran Tentu Tidak Sama Dengan Situasi Zaman Modern Atau Post Modern Ini Makanya Dalam Menafsirkan Makna Hukum Yang Setimpal Tadi Itu Diberlakukan Yang Namanya Apa Ya Penafsiran Yang Sederhana Yang Simple Interpretation Pesat Jadi Mereka Merumuskan Tafsir Kitab Yang Benar Itu Dengan Pardes Pardes Itu Huruf P Yang Pertama Itu Pesat Artinya Tafsiran Sederhana Resnya Itu Remes Atau Remes Artinya Petunjuk Aligoris Kemudian Yang Ketiga Deras Itu Mencari Non Literal Interpretation Yang Lebih Holistik Moralistik Lalu Yang Paling Tinggi Itu Sotrahasia Atau Esoteric Interpretation Jadi Keempat Huruf Ini Kalau Disingkat Menjadi PRDS Dibaca Pardes Atau Pirdaus Jadi Kalau Orang Tafsiran Kitab Sunya Benar Harus Memenuhi Syarat Firdaus Tadi Kalau Bukan Firdaus Yaitu Seul Dunia Orang Mati Karena Tafsirannya Tidak Benar Nah Dalam Hal Hukum Setimpal Tadi Itu Diberlakukan Pesat Penafsiran Yang Paling Sederhana Misalnya Rabi Rasi Menafsirkan Mata Ganti Mata Juga Bisa Dihartikan Kompensasi Moneter Dan Bukan Hanya Pembalasan Pidana Kenapa Sekarang Ketika Kita Membunuh Orang Dan Motivasinya Kan Macem-macem Ada Yang Sengaja Yang Tidak Sengaja Terbunuhnya Orang Itu Ada Yang Membunuhnya Dengan Kualifikasi Apa Namanya Tadi Dalam Kitab Korat Dikatakan Itu Sebagai Suatu Apa Namanya Kualifikasi Yang Sangat Jahat Dalam Diri Manusia Tadi Atau Medfur Berdahten Rade Dalam Tahu Habi Dengan Menimbang Situasi Kebencian Yang Terus Menerus Dan Dia Enteng Saja Melakukan Itu Tentu Beda Nah Tetapi Apabila Intinya Hukum Pidana Itu Mata Ganti Mata Gigi Ganti Gigi Intinya Kan Harus Adil Keadilan Kan Tidak Hanya Bisa Dilewati Dengan Pidana Tapi Juga Pendata Nah Ini Dalam Hukum Modern Ini Kita Belajar Hukum Banyak Hal Dilakukan Tetapi Asas Keadilan Tidak Pernah Bisa Dicapai Misalnya Orang Merusak Tempat Ibadah Itu Kan Tidak Hanya Persoalan Pidana Sebab Ketika Pelaku Perusakan Tempat Ibadah Itu Dihukum Hukumnya Setahun Misalnya Atau Dua Tahun Karena Hukuman Maksimal Tidak Bisa Dilaksanakan Karena Pertimbangan Pertimbangan Dia Misalnya Sopan Di Pengadilan Dan Sebagainya Tapi Rumah Ibadahnya Tetap Tidak Bisa Dipakai Kerugian Tidak Hanya Kerugian Yang Sifatnya Material Tapi Kerugian Keumatan Keseluruhan Dan Kerugian Harkat Kehormatan Keagamaan Yang Bersangkutan Ketika Dalam Masyarakat Modern Penuntutan Pidana Dipisahkan Dari Penuntutan Perdata Orang Rampas Tanahnya Orang Orang Melakukan Tindakan Yang Salah Ketika Masuk Penjara Persoalan Perdatanya Belum Selesai Harus Diurus Lagi Di Pengadilan Dan Ini Menjadi Berbelit Nah Dalam Masyarakat Kuno Seperti Zaman Musa Itu Kemudian Dimaknai Secara Baru Secara Kontekstual Kalau Begitu Mata Ganti Mata Itu Bukan Persoalan Pidana Saja Tapi Di Balik Semuanya Itu Ada Asas Keadilan Yang Harus Dipertahankan Misalnya Nah Tabsiran Yang Simple Ini Baru Masuk Ke Gerbang Kota Yerusalem Lalu Lebih Lebih Dalam Lagi Misalnya Misalnya Ketika Menebus Anak Sulung Anak Sulung Itu disebut Ben Rison Itu Diartikan Dengan Apa Harus Menebusnya Selama 30 Hari Ini Pertimbangan Kontekstual Nah Kadang Kadang Huruf Torat Bet Itu Beresit Itu Diartikan Secara Gamatria Seperti Ben Rison Apapun Metodenya Untuk Ngukur-ngukur Huruf Atau Apa Yang Terjadi Jangan Ditelan Mentah Tentang Metode Gamatri Tapi Asas-asas Keadilan Yang Tidak Dipertahankan Melalui Simbol-simbol Itu Nah Kemudian Yang ketiga Baru Yang Namanya Lebih Mendalam Laki Non-literal Interpretation Itu Adalah Tiras Itu Yang Bisa Dilakukan Dengan Analisis Logis Misalnya Dalam Midras Dalam Talmud Dan Sebagainya Lalu Yang ketiga Baru Yang Namanya Tafsiran Tertinggi Itu Esoteric Interpretation Misalnya Tuhan Digambarkan Sebagai Sang Ruang Amakom Karena Dia Tempat Bagi Dunia Dan Seluruh Cektaan Tetapi Dunia Bukan Tempat Bagi Dia Karena Itu Jangan Pernah Membayangkan Tuhan Itu Ruang Dan Waktu Karena Tuhan Itu Hamakom Sang Ruang Tapi Tidak Apa Namanya Satupun Alam Semesta Ini Bisa Menampung Dirinya Karena Alam Waktu Ruang Ini Ciptaan Dari Tuhan Yang Dihadirkan Oleh Tuhan Sendiri Maka Ketika Orang Membayangkan Firman Allah Turun Ke Dunia Jadi Bapak Putra Dan Roh Kudus Itu Satu Allah Yang Esa Bapak Itu Adalah Eksistensi Allah Putra Itu Firmannya Allah Yang Diam Kekal Dalam Wujud Allah Dan Roh Kudus Itu Roh Allah Yang Diam Kekal Dalam Wujud Allah Seperti Roh Kita Dalam Bilih Kita Misalnya Lalu Ketika Firman Menjadi Manusia Eh Surga Jadi Kosong Ini Orang Yang Tidak Mengerti Metafisika Keagamaan Tuhan Itu Hamakom Ruang Bagi Segala Sesuatu Tapi Dunia Bukan Tempat Baginya Makanya Dikatakan Langit Adalah Takhtaku Bumi Adalah Tumpuan Kaki Keku Artinya Apa Tuhan Tidak Terbatas Oleh Ruang Dan Waktu Pada Dimensi Yang Tertinggi Inilah Kita Masuk Kedalam Ruang Maha Kudus Jadi Orang Orang Yang Tidak Mengerti Tritunggal Tapi Sok Menentang Tritunggal Itu Tidak Lulus Metafisika Tidak Bisa Membedakan Satu Benda Yang Terikat Oleh Aspek Ruang Dan Waktu Kita Lanjutkan Sekarang Makna Siarah Jadi Selain Hukum Hukum Yang Bersifat Tadi Bagi Bangsa Israel Yang Sedang Berada Dalam Padang Durun Tentu Implementasinya Dalam Bentuk Undang Tentu Lebih Bersifat Kontekstual Kenapa Pembunuhan Orang Yang Terbunuh Memukul Secara Tidak Sengaja Orang Itu Bisa Disuruh Lari Bukan Berarti Dia Diajari Melarikan Diri Tapi Konteknya Itu Masih Masyarakat Exodus Sehingga Tidak Menimbulkan Pertengkaran Lebih Lanjut Untuk Urusan Balas Dendam Tapi Karena Unsur Pemaafnya Apa Dia Tidak Sengaja Nah Seperti Itu Karena Waktu Itu Belum Ada Penjara Di Masyarakat Normal Lalu Yang Kedua Hukum Yang Secara Khususus Diberikan Kepada Israel Dan Itu Merupakan Antisipasi Apabila Nanti Mereka Sudah Tiba Di Ardul Mokodas Sudah Tiba Di Eret Hakodes Di Tempat Yang Suci Dan Mereka Memiliki Masyarakat Yang Teratur Bangsa Dan Negara Yang Menetap Itu Sudah Dipersiapkan Nah Saudara-saudara Saya Pernah Menulis Satu Artikel Yang Kemudian Dimuat Di Dalam Buku Yang Berjudul Merayakan Kebebasan Beragama Buku Ini Ditulis Dalam Rangka 70 Tahun Ulang Tahun Pak Johan Effendi Mantan Menteri Sekretaris Negara Di Zaman Gus Dur Ada Banyak Yang Nulis Di Buku Ini Ada Kira-kira Berapa Ya Tiga puluhan Penulis Dari Kalangan Islam Kalangan Kristen Saya Diminta Untuk Menulis Itu Dan Artikel Yang Saya Tulis Itu Kristus Pun Naik Haji Ke Yerusalem Karena Waktu Pak Bagaimana Memahami Spiritualitas Jiarah Dalam Yudaisme Dan Dilanjutkan Dari Kekristenan Karena Orang Islam Punya Haji Orang Yahudi Memiliki Hakim Atau Perayaan Perayaan Suci Yang Diadakan Tiga Kali Dalam Setahun Maka Ayatnya Tadi Berbunyi Salos Regalim Tahuk Libasana Tiga Kali Dalam Setahun Dendaklah Engkau Mengadakan Haji Bagiku Jadi Hak Atau Perayaan Besar Itu menjadi Bahasa Arab Hats Jadi huruf Huruf Apa namanya G-nya itu Menjadi C Itu karena Apa ya Misalnya Kata Gabriel Menjadi Jibril Dagala Menjadi Dajjal Itu kan yang Namanya Ponetic Correspondent Karena Bahasa Ibrani Bahasa Aramaik Dan Bahasa Arab Itu Satu rumput Nah Lalu Buku ini Terbit tahun 2009 Diterbitkan oleh Indonesian Conference on Religion and Peace Jadi Saya lebih suka Dengan jalan dialog Seperti ini Ketimbang dengan Jalan Perdebatan Yang saling Menghujat Saling Menghina Itu Saya kira Bukan Kultur Indonesia Yang Sering Kali Sudah Saya Sampaikan Nah Dalam Bahasa Ibrani Kata Yang Diterjemahkan Jiarah Kekutu Yerusalem Itu Aliyah Aliyah Itu hanya Kenaikan Dari Kata Allah Naik Kata Ini Masih Dipertahankan Dalam Bahasa Ibrani Mudah Kalau Anda Merujuk Misalnya Kamus Bahasa Arab Ibrani Ya Kata Hak Hak Atau Hakim Dalam Kata Jama Itu Diterjemahkan Haji Atau Hujaj Di dalam Bentuk Jama Dalam Bahasa Arab Makanya Dalam Kitab Masmur Itu Ada Namanya Masmur Masmur Diara Itu Di dalam Bahasa Ibrani Disappu Syir Ha Ma'alot Ma'alot Syir Itu Artinya Nyanyian Ma'alot Itu Artinya Orang-orang Yang Naik Bentuk Tunggalnya Ma'alah Ma'alah Itu Orang Yang Ala Yang Naik Ma'alot Orang Yang Naik Naik Kemana Naik Ke Bukit Sion Ke Yerusalem Nah Makanya Naik Ke Yerusalem Untuk Apa Untuk Hakim Hakim Itu Perayaan Karena Jumlahnya Tiga Bentuknya Jama Salos Regalim Tiga Kali Tidak Mengadakan Perjalanan Tahok Untuk Berhaji Untuk Ber Apa Namanya Perayaan Li Bagiku Basanah Dalam Setiap Tahun Nah Ungkapan Yang Sama Dilestarikan Sebetulnya Di Dalam Tradisi Islam Ketika Mereka Menyebut Naik Haji Ke Mekah Kata Aliyah Berasal Dari Kata Allah Tadi Saya Sebut Go Up Karena Berkaitan Nerat Dengan Naik Ke Yerusalem Orang Orang Berjarak Yerusalem Disebut Dengan Ma'alah Ma'alot Jama'at Seperti Disebutkan Dalam Sefer Tehillim Atau Kitab Masmur 84 Ayat 6 Asyire Adam Ot Bagialah Orang Yang Menguatkan Dirinya Dalam Engkau Apabila Hatinya Berniat Naik Ke Kota Suci Naik Ke Yerusalem Sebetulnya Disini Apa Ya Berniat Naik Ke Yerusalem Itu Ada Dua Bacaan Nanti Kita Bahas Di Lain Kali Aja Tapi Ini Teks Ini Berkaitan Dengan Ayat Ayat Selanjutnya Tujuannya Kemana Kita Akan Baca Teks Secara Lengkap Sekarang Kita Membaca Teks Ini Dari Kitab Masmur Paralelnya Ayat 84 Mulai Dari Ayat 8 Berbagialah Orang-orang Yang Diam Di Rumah Dan Terus Menerus Memuji-muji Engkau Sela Berbagialah Manusia Yang Kekuatannya Di Dalam Engkau Yang Berhasrat Mengadakan Jiara Yang Berniat Naik Untuk Mengadakan Jiara Apabila Melintasi Lembah BK Lembah Baka Mereka Membuatnya Menjadi Tempat Yang Bermata Air Bahkan Hujan Pada Awal Musim Menyelubunginya Dengan Berkat Mereka Berjalan Makin Lama Makin Kuat Hendak Menghadap Allah Dision Mereka Berjalan Semakin Kuat Hendak Menghadap Allah Dision Jadi Lembah BK Yang dimaksud Disini Itu adalah Berada Di Bukit Anti Libanon Dan itulah Memang Tempat Yang Bermata Air Perjalanan Itu Arahnya Menuju Kemana Menuju Ke Yerusalem Yaitu Bukit Sion Jadi Banyak Orang Yang Salah Dalam Memahami Teks Ini Ya Saya Tidak Sedang Mencampuri Agama Lain Tapi Kadang-kadang Teks Ini Dimaknai Oleh Beberapa Penulis Muslim Sebagai Mekah Hanya Gara-gara Dalam Al-Quran Mekah Disebut Juga Bakah Tetapi Ya Minta maaf Ini Tidak Melihat Peta Peta-peta Kuno Misalnya Karena Apakah Anda Membaca Prasasti Prasasti Yang Dikeluarkan Oleh Fir'on Tut Musye Ketiga Sebetulnya Lembah BK Libanon Sudah Masuk Di dalam Taklukan Mesir Ketika Mereka Menaklukkan Seluruh Tanah Kanaan Jadi Kanaan Yang Sekarang Wilayah Israel Dan Kemudian Lembah BK Jalan Yang Dilewati Para Pejiarah Menuju Ke Sion Nah Itu Jelas Makanya Yang Disebut Bakah Itu Bukan Tujuan Dari Jelas Tetapi Apabila Mereka Melintasi Lembah BK Dalam Bahasa BK Apabila Melintasi BMK BK Lembah BK Berarti Lembah BK Itu Jalan Perlintasan Bukan Tujuan Tujuannya Kemana Tujuannya Kesion Karena Yileku Melayil El Hayil Mereka Semakin Kuat Semakin Kuat Dan Akhirnya Yera'eh Al-Ilohim Menghadap Tuhan Basion Di Bukit Sion Jadi Bakah Itu Bukan Tujuan Jarah Tetapi Itu Adalah Lembah Yang Dilewati Yang Bermata Itu Lembah Anti Libanon Itu Anda Bisa Lihat Petanya Yang Namanya Lembah Bakah Itu Dimana Maka Dilintasi Bukan Tempat Tujuan Obari BMX Bakah Tadi Nah Itu Jadi Ini Kadang-kadang Yang Bagaimanapun Juga Kalau Polemik Itu Tidak Akan Bisa Mencerdaskan Kedua Belak Pihak Karena Kalau Yang Kalah Itu Mereka Dengan Segala Macam Ingin Membalas Kekalahan Dan Ini Bukan Hal Yang Saya Kira Baik Untuk Konteks Indonesia Kita Kemudian Ini Tadi Sudah Saya Sampaikan Asal Usul Kata Haji Dalam Bahasa Arab Itu Sejajar Dengan Hakim Kata Jama' Hak Kata Tunggal Apa Tiga Kali Perayaan Besar Itu Yang Pertama Hak Hpesah Perayaan Pasca Dan Itu Bisa Bisa Dibaca Dalam Urutan-urutannya Disini Dalam Kitab Keluaran Pasal 23 Tadi Mulai Dari Ayat 14 Tiga Kali Setahun Haruslah Engkau Mengadakan Perayaan Bagiku Hari Raya Roti Tak Beragi Haruslah Kau Pelihara Tujuh Hari Lamanya Engkau Harus Makan Roti Yang Tak Beragi Seperti Yang Telah Kuperintahkan Kepadamu Pada Waktu Yang Ditetapkan Di Bulan Abib Bulan Abib Setelah Jaman Pembungan Babel Nanti Namanya Berganti Nisan Sebab Dalam Bulan Itulah Engkau Keluar Dari Mesir Tetapi Janganlah Orang Menghadap Kehadiratku Dengan Tangan Hampa Dan Itu Memperingati Keluruhan Makanya Rangkaiannya Setelah Hak Hapesah Hak Hamashot Roti Tidak Beragi Hak Hapesah Itu Peristiwa Besar Yang Dikenang Yaitu Keluarnya Israel Dari Tanah Mesir Hak Hamashot Itu Ritualnya Perjamuannya Kemudian Ayat Berikutnya Kau Peliharalah Juga Hari Raya Menuai Yakni Menuai Buah Bungaran Dari Hasil Usahamu Menabur Di Ladang Demikian Juga Hari Pengumpulan Hasil Pada Akhir Tahun Apabila Kau Mengumpulkan Hasil Usahamu Dari Ladang Tiga Kali Setahun Semua Orang Yang Laki-laki Harus Menghadap Hadirat Tuhan Jangan Kau Persembahkan Darah Korban Sembelian Yang Kepadaku Beserta Sesuatu Yang Beragi Dan Janganlah Lemak Korban Hari Rayaku Bermalam Sampai Pagi Yang Terbaik Dari Buah Bungaran Hasil Tanah Mu Haruslah Kau Bawa Ke Rumah Tuhan Janganlah Kau Masak Anak Kambing Dalam Susu Induknya Nah Ini Beberapa Aturan Ini Aturan Yang Sifatnya Perayaan Dan Kemudian Juga Aturan Aturan Praktis Yang Berkaitan Dengan Hari Raya Tadi Jadi Yang disebut Hak Safuot Perayaan Penta Kosta Jatuh 50 hari Setelah Pasca Sebagai Hasil Penuhian Tadi Hasil Panen Tadi Dan Ucapan Syukur Kepada Tuhan Menurut Tradisi Israel Berikutnya Hak Safuot Kemudian Dikaitkan Penta Kosta Dikaitkan Dengan Pemberian Sepuluh Perintah Tuhan Tadi Sebab Sepuluh Perintah Tuhan Itu Adalah Makanan Rohani Bagi Umat Israel Kemudian Hak Hasukur Perayaan Pondok Daun Itu Untuk Memperingati Pengembaraan Israel Di Padang Gunung Selama Kelukuran Dari Tanah Mesir Setelah Jaman Raja Daud Semua Perayaan Itu Kemudian Dipusatkan Di Yerusalem Maka Karena Berjalanan Naik Tadi Karena Bukit Sion Lebih Tinggi Daripada Tempat Tempat Yang Lain Maka Naik Ke Sion Maka Naik Ke Tanah Suci Naik Ke Ardul Mukodas Nah Kemudian Ada Perayaan Perayaan Lain Itu Yang Menyertai Itu Disebut Mu'ed Mu'ed Itu Yang Diterjemahkan Dalam Bahasa Aramaik Idah Dan Kata Idah Menjadi Bahasa Arab Aid Makanya Ada Idmilat Sa'idah Selamat Ulang Tahun Idmilat Al-Masih Selamat Hari Natal Al-Masih Atau Id Pasca Al-Masih Selamat Dari Pasca Yang Juga Menjadi Idul Fitri Idul Kurban Dan Sebagainya Kata Ibrani Ini Sejajar Dengan Bahasa Arab Idah Tadi Dari Situ Kemudian Muncul Dalam Bahasa Arab Itu Secara Kebahasaan Nah Jiarah Tadi Syirha Ma'alot Itu Kemudian Nyanyian Kenaikan Dalam Alkitab Bahasa Arab Diterjemahkan Dengan Nasyidul Ujaj Nyanyian Orang-orang Yang Berhaji Berhaji Kemana Ke Yerusalem Jadi Maksud Dari Masmur 122 Ayat 3 Dan 4 Ini Hai Yerusalem Yerusalem Hab Nuyah Keir Sehubrah Lah Yakdaw Sebagai Kota Yang Bersambung Rapat Sebetulnya Kata Ini Dalam Beberapa Tradisi Para Arab Itu Diterjemahkan Yerusalem Yang Mempersatukan Semua Orang Ke Dalam Jadi Kota Yang Bersambung Rapat Tapi Juga Bisa Bermakna Kota Yang Mempersatukan Makanya Yerusalem Dalam Tradisi Yahudi Menjadi Kiblat Ibadah Bagi Semua Sinagok Sinagok Yang Ada Di Luar Kota Yerusalem Jadi Kalau Di Barat Yerusalem Menghadap Ke Timur Kalau Di Timur Yerusalem Menghadap Ke Barat Dan Tradisi Itu Juga Nanti Dipertengkarkan Oleh Orang Yahudi Dan Orang Samaria Dan Kemudian Juga Orang Kristen Nanti Ada Masa Transisi Yang Dulunya Berkiblat Ke Baitul Maktis Kemudian Nanti Arahnya Tidak Lagi Ke Baitul Maktis Tapi Kepada Gulgota Tempat Kristus Itu Disalibkan Dan Akhirnya Sekarang Ketimur Karena Timur Itu Lambang Dari Firdaus Dimana Kristus Itu Menjanjikan Para Pengikutnya Agar Setiap Orang Yang Percaya Kepadaku Tidak Binasah Melainkan Memperoleh Hidup Yang Kekal Lalu Digambarkan Sesam Alu Sifatim Sifatiyah Kesanalah Suku-suku Itu Naik Alu Suku-suku Itu Naik Suku-suku Itu Jama Alu Pada Naik Sifatim Suku-suku Sifatiyah Yak Itu Tuhan Idut Liyisrael Untuk Bersyukur Kepada Tuhan Lihodot Lishem Sesuai Dengan Peraturan Bagi Apa ini Lihodot Lishem Adunai Kurang Adunai Nah Terus Kemudian Naik Ini Juga Paralel Dengan Ungkapan Yang Dilestarikan Dalam Islam Ini Minta Saya Kadang-kadang Kurang Menulis Hari ini Saya Kurang Konsentrasi Karena Kurang Sehat Tapi Sudah Sudah Pulih Puji Tuhan Nah Kemudian Tentang Pascah Sebagai Tujuan Tema Besar Dari Seluruh Kehidupan Bangsa Israel Itu Kemudian Digenapi Dalam Kristus Dengan Ritualnya Misalnya Ini Pengenapan Pascah Keluaran Dari Mesir Bagaimana Kita Orang Kesan Memahami Makanya Kalau Di Dalam Yahudi Itu Ada Agadah Pesah Itu Adalah Gambaran Tentang Keluaran Dari Tanah Mesir Dalam Kristus Itu Dipahami Sebagai Keluaran Seluruh Umat Manusia Dari Penindasan Dosa Dosa Dalam Mitur Kipas Kaya Udi Anda Bisa Lihat Itu Pesah Itu Ada Potongan Daging Anak Dumba Ada Sejenis Salat Ada Telor Ada Roti Tak Beragi Kenapa Disitu Ada Telor Karena Apa Mereka Berdoa Agar Bangsa Itu Wanita Wanitanya Selalu Rahimnya Subur Sehingga Tidak Mengalami Kepunahan Itu Telor Kemudian Disitu Ada Sejenis Salat Kemudian Potongan Daging Anak Dumba Dan Roti Tak Beragi Dan Tentu Saja Anggur Pada Saat Mereka Mengangkat Roti Tak Beragi Tadi Itu Bacaannya Inilah Roti Sengsara Yang Dimakan Nenek Moyang Kita Di Tanah Dan Menariknya Liturgi Pascah Ini Tidak Semuanya Berbahasa Ibrani Ini Ada Bahasa Aram Inilah Roti Sengsara Di Agalu Yang Dimakan Nenek Moyang Kita B R A Misraim R A Itu Bahasa Aram Eret Bahasa Ibrani Afak Tanah Di Er Misraim Yang Dimakan Nenek Moyang Kita Atau Bapak Bapak Kita Di Tanah Mesir Lalu Yang Terakhir Adalah Kita akan Membahas Pasal 24 Ketika Persiapan Musa Kesinai Ini Yang Penting Saya Sampaikan Bahwa Berfirman Berfirman Ia Kepada Musa Naik Menghadap Tuhan Engkau Dan Harun Nadab Dan Abihu Dan 70 Orang Dari Para Tua Tua Israel Dan Sujud Kamu Menyembah Dari Jauh Jadi Ketika Musa Naik Itu Diirigi Oleh Harun Dan Satu Yang Penting Itu Adalah 70 Tua Tua Ini Penting Saya Singgung Dulu Sekarang Sebelum Kita Membahas Apa Tema-tema Yang Nanti Kita Bahas Dan Ini Penting Sekali Karena Keberadaan Dengan Yang Disebut Wesib Im Misik Ney Israel Yang 70 Dari Sik Ney Israel Tua-tua Israel Dan Ini Tema Ini 70 Itu Terus Hidup Nanti Termasuk Dalam Perjanjian Baru Karena Musa Mewakili 12 Suku Israel Dan Di bawah 12 Suku Dipilih Lagi Yaitu Sib Im Misik Ne Israel Jadi 70 Dari Sik Nim Tadi Yaitu Orang-orang Yang Dipilih Dari 70 Tua-tua Tadi Maka Di dalam Tradisi Talmud Pun Tua-tua Itu Ditempatkan Di atas Lembaga Kenabian Maka Dalam Talmud Traktat Pirke Abod 1 Ayat 1 Itu disebutkan Musa Menerima Torak Di Sinai Dan Diberikannya Kepada Joshua Dan Joshua Diberikannya Kepada Seknim Nah itu 70 dulu Seknim Diberikannya Kepada Nebim Nebim Nabi-Nabi Dan Nebim Memberikannya Kepada Enas Keneset Hagedullah Kepada Orang Yang ditunjuk Di dalam Pengadilan Mahkamah Agama Untuk Apa Torak Diberikan Yang pertama Untuk Mengajar Torak Berfungsi Sebagai Bahan Pendidikan Edukasi Yang kedua Adalah Untuk Pertimbangan Hukum Jadi Torak Sebagai Undang-Undang Tadi Sudah Saya Sebutkan Setelah Sepuluh Perintah Tuhan Itu Ada Aturan-aturan Yang Lebih Praktis Tentu Itu Dilihat Dari Konteknya Nah Makanya Bangsa Israel Sekarang Tidak Mengenal Lagi Yang Namanya Hukum Mata Ganti Mata Seleter Lek Apa Yang Dipahami Zaman Dulu Karena Kontek Padang Pasir Ketika Exodus Tidak Bisa Dilakukan Pada Zaman Modern Tetapi Asas Hukum Tetap Yaitu Keadilan Kemanfaatan Kepastian Hukum Tetap Sama Tiga Hal Itu Yang Dipertahankan Kemudian Yang Terakhir Adalah Seyak La Torak Membangun Inilah Yang Diartikan Yang Orang Tidak Paham Dikatakan Kristus Membatalkan Torak Kristus Tidak Membatalkan Torak Tapi Paulus Membatalkan Torak Itu Orang Yang Tidak Mengerti Apa Yang Saya Sampaikan Kadang Ada Polemikus Yang Gelarnya Sarjana Hukum Tidak Mampu Mungkin Tidak Pernah Belajar Filsafat Hukum Atau Kalau Belajar Cuman Tidak Bisa Merangkai Jadi Artinya Sumber Sumber Kuno Jadi Dia Mungkin Memahami Asas-sas Hukum Tapi Sejarah Hukum Dia Tidak Paham Sehingga Apa Hasilnya Yaitu Paulus Selalu Dituduh Sebagai Pencipta Agama Kristen Coba Belajarlah Sejarah Dari Awalnya Baca Yosef Kalau Itu Sumber Yahudi Baca Misalnya Naskah Laut Mati Orang Eseni Jangan Membaca Eseni Dari Tulisannya Nikolas Notowit Dari Abad-abad Lalu Orang Tidak Ngerti Apa Namanya Hubungannya Waktu itu Belum Ditemukan Naskah Laut Mati Ada Yang Mengatakan Yesus Itu Anggota Naskah Anggota Eseni Karena Ada Kemiripan Dan Sebagainya Saya Kadang-kadang Kalau Membaca Komentar-komentar Seperti itu Ya Mau Ketawa Tapi Terus Gimana Cara Memperbaiki Logika Orang Yang Tidak Pernah Membaca Tapi Tau Lucu Sekali Kadang-kadang Itu Saya Buat Guyonan Sama Anak-anak Itu Terus Gini Itu Makanannya Apa Kira-kira Kalau Logikanya Tidak Terlalu Jalan Kira-kira Makanannya Apa Kalau Makanannya Sama Kan Pasti Ada Metode Yang Salah Dalam Dia Memahami Jadi Misalnya Apa Yang Dikatakan Kristus Di dalam Kotbah Di Atas Bukit Misalnya Khusususnya Pasal 5 Dulu Yang Kita Baca Misalnya Kamu Telah Mendengar Firman Mata Ganti Mata Gigi Ganti Gigi Tetapi Aku Berkata Kepadamu Janganlah Kamu Melawan Orang Yang Berbuat Jahat Kepadamu Melainkan Siapapun Yang Menampar Pipi Kananmu Berilah Juga Kepadanya Pipi Kirimu Dan Kepada Orang Yang Hendak Mengadukan Engkau Kepada Karena Mengingini Bajumu Serahkanlah Juga Jubahmu Jalan Sejauh Satu Mil Berjalanlah Bersama Dia Sejauh Dua Mil Berilah Kepada Orang Yang Meminta Kepadamu Dan Janganlah Orang Yang Mau Meminjam Daripada Jangan Menolak Orang Yang Meminjam Daripada Kamu Seperti Ini Apa Yang Dimaksudkan Apakah Dia Menentang Torah Tidak Ini Yang Tadi Dikatakan Ketika Yesus Mengatakan Kamu Telah Mendengar Firman Mata Ganti Mata Gigi Ganti Gigi Itu Asas Jadi Asas Hukum Tapi Kemudian Ketika Tetapi Aku Berkata Kepadamu Jangan Kamu Melawan Orang Yang Berbuat Jahat Kepadamu Itu Normanya Makanya Dikatakan Membangun Pagar Mengelilingi Torah Seyak Latorah Itu Artinya Apa Ada Norma Yang Mendasari Undang Undang Norma Itu Universal Di Makanya Gigi Mengatakan Hukum Yang Tertinggi Itu Adalah Kasih Kasih Pada Tuhan Dengan Segenap Hati Kekuatan Dengan Segenap Akal Budi Dan Mengasihi Manusia Seperti Dirimu Sendiri Jadi Itu Adalah Satu Bicara Tentang Undang Undang Jadi Gigi Mengatakan Kamu Jangan Bicara Soal Undang Undang Kalau Sekedar Kamu Mengatakan Jangan Berzina Di KUHP Ayatnya Juga Ada Jangan Memburu Di KUHP Ayatnya Juga Ada Tapi Kamu Telitik Kenapa Orang Membunuh Kenapa Orang Berzina Orang Berzina Itu Dari Keinginan Keinginan Dari Mata Karena Itu Aku Berkata Kepadamu Setiap Orang Yang Memandang Perempuan Dan Mengingininya Dia Telah Berzina Jadi Sebelum Kamu Jatuh Kedalam Perbuatan Yang Diatur Hukum Oleh Namanya Membangun Pagar Mengelilingi Torat Begitu Juga Asasnya Mata Ganti Mata Itu Keadilan Tetapi Keadilan Itu Harus Di Apa Di Perdalam Dengan Kasih Karena Kasih Itu Tidak Berbuat Tidak Adil Kan Gitu Kan Makanya Jangan Hanya Keadilan Tapi Kasih Ketika Kita Sudah Melakukan Kasih Terhadap Orang Lain Itu Norma Seluruh Hukum Itu Maka Bukankah Di Pengadilan Ada Mereka Mereka Yang Selalu Mengatakan Sebelum Diputus Diajak Damai Dulu Para Pihak Menimbang Apakah Kasus Ini Terus Apakah Tidak Kalau Bisa Selesai Di Luar Sidang Bagus Makanya Banyak Yang Melakukan Tindakan Itu Artinya Membangun Pagar Mengelilingi Hukum Mengelilingi Torat Seperti Itu Paulus Sama Dengan Itu Paulus Yesus Adalah Kegenapan Dari Hukum Torat Itu Apa Yesus Adalah Kesudahan Hukum Torat Bukan Yesus Itu Membatalkan Torat Tidak Tetapi Torat Dalam Pengertian Hukum Yang Sifatnya Konteks Tadi Itu Yang Kadang-kadang Tidak Relevan Seperti Sekarang Misalnya Hukum Padang Pasir Yang Apa Namanya Mata Ganti Mata Tadi Di Israel Tidak Dilaksanakan Sekarang Israel Muder Di Talmud Juga Tidak Dilakukan Seperti Seprimitif Orang Yang Menuduh Kitab Torat Dipalsukan Itu Tidak Seperti Itu Hukum Sifatnya Konteksual Dan Seperti Yang Katakan Yesus Itu Tetapi Aku Berkata Kepadamu Barang Siapa Mengingini Seorang Wanita Melihat Seorang Wanita Dan Mengingininya Dalam Hatinya Dia Telah Bersina Itu Artinya Apa Yang Paulus Katakan Karena Huruf Itu Mematikan Roh Itu Menghidup Karena Huruf Dalam Pengertian Letter Undang Undang Itu Hanya Ketemu Huruf Pasal Perundang Undangan Kering Sekali Tetapi Ketika Orang Mulai Berbicara Adel Apa Tidak Itu Bicara Soal Pertimbangan Nilai Lebih Daripada Pasal Perundang Undangan Ada Seorang Tukang Sayur Bawa Ayam Seharian Dia Keliling Di kampung Itu Beli Satu Potong Ayam Itu Di Pasar Besar Misalnya Harganya 85.000 Biasanya Dia Jual 100.000 Tapi Karena Seharian Tadi Mungkin Masa Corona Begini Tidak Laku Laku Orang Takut Beli Ayam Itu Maka Kemudian Hari Sudah Menjelang Sore Lalu Ada Orang Nawar Berapa 100 Ketika Dia Tidak Mau Sudah Bapak Berapa Ya Sudah 90 Dikasih 90 Dia Hanya Dapat Laba 5.000 Padahal Dia Jalan Keliling Kampung Itu Sudah Setengah Hari Atau Mungkin Satu Hari Pertanyaannya Sekarang Apakah Para Pihak Yang Mengadakan Transaksi Membeli Ayam 85.000 Jadi 90.000 Itu Sah Secara Hukum Itu Sah Karena Para Pihaknya Sepakat Satu Tidak Mau Rugi Ya Supaya Ayam Tidak Sudah Dapatnya 5.000 Lumayanlah Saya Tidak Menanggung Ongkos Sepeda Motor Saya Jalan Berapa Yang penting Tidak Rugi Satu Mau Juga Karena Apa Dianggap Murah Karena Sudah Sore Ini Secara Hukum Sah Itulah Yang Namanya Undang-undang Pendekatan Yang Sifatnya Positif Pendekatan Sifatnya Yuridis Tapi Ketika Orang Mengatakan Adil Kah Itu Pertimbangan Yang lain Bukan Lagi Yuridis Itu Pertimbangan Soal Nilai Gitu Kira-kira Dari Ilmu Hukum Menjadi Dari Apa Namanya Hukum Praktis Ini Menjadi Ilmu Hukum Di Atas Ilmu Hukum Ada Filsafat Hukum Jadi Ini Sudara-sudara Memahami Jangan Memahami Kitab Sucian Memahami KUHP Masih Pusing Makanya Cobalah Kita Membaca Teks Itu Mesti Kontekstual Mesti Historis Syukur-syukur Kalau Pamar Teologi Supaya Tidak Menyamakan Jamannya Hamurabi Dengan Jamannya Presiden Juart Semoga Apa yang Saya Sampaikan Ini Karena Memang Berapa Pasal Panjang Sekali Saya Mencoba Untuk Lebih Praktis Tapi Semoga Saya Bisa Menyampaikannya Dengan Baik Karena Hari Ini Memang Kadang-kadang Konsentrasi Saya Agak Campur-campur Saya Bicara Salah-salah Karena Memang Tidak Maksimal Minta maaf Untuk Semuanya Itu Tuhan Memberkati Kita Dan Tidak Nec Tidak 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 Tidak